Apakah Gara bisa menggunakan kekuatan pasirnya tanpa gendong pasir yang dibawanya? Seorang sinopia satu ini teman-teman pasti sudah mengetahuinya, orang yang hampir selalu membawa gendong pasir yang digendongnya. Karena mengingat Gara adalah ninja yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasir, itu sebabnya selalu dibawanya. Saat Gara kemanapun dan dimanapun hampir selalu membawa gendong pasirnya, pasir Gara yang dimilikinya ini hampir selalu melindungi dirinya dari serangan musuh apapun. Serangan apapun yang mengarahkan kepada Gara selalu saja ditangkis oleh pasirnya, dengan kata lain pasir milik Gara ini selalu melindungi Gara oleh pukulan seperti apapun bentuknya itu. Itulah mengapa muncullah sebuah pertanyaan, apakah Gara bisa menggunakan jurus pasirnya tersebut apabila tanpa membawa gendong pasirnya? Mungkin saja teman-teman tak menyadari dengan Gara ini, karena Gara ini dulu menceritakannya hanya berfokus pada tujuan hidupnya, selalu ingin membunuh seseorang. Namun itu semua telah usai karena disadarkan oleh Naruto, yaitu yang ingin semua orang mengakui keberadaannya. Di saat seperti itu, Gara mulai tersadar untuk apa tujuan hidupnya. Sampai akhirnya, Gara pun menjadi seorang kasih kaki untuk di desanya. Gara pun sejauh ini menjadi seorang kasih kaki yang paling termudah dari kasih kaki-kaki yang sebelumnya. Bahkan bukan hanya itu, mungkin lebih mudah dari seorang kaki dari desa-desa lain. Lalu bagaimana dengan gendong pasir Gara yang selalu dibawanya? Apakah Gara bisa menggunakan jurus pasirnya jika tanpa harus membawa gendong pasir? Ternyata jawabannya adalah bisa. Kita ingat kembali di saat Gara masih muda, yang pada waktu itu Naruto sedang mengejar Sasuke agar kembali ke desa Konoha. Karena dulu Sasuke yang berniat untuk berhianat dengan desa Konoha dengan pergi meninggalkan desa dan menemui Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan. Singkat cerita, dalam perjalanannya, Naruto dan timnya mengalami banyak kesulitan hingga pada akhirnya Naruto melawan Kimimaro. Di saat Naruto sedang kesulitan melawan Kimimaro, akhirnya bantuan pun datang, yaitu Rokli. Rokli pun mengalami banyak kesulitan yang sama dengan Naruto, hingga Rokli sendiri pun menggunakan kekuatan mabuknya. Jika teman-teman ingin mengetahui perubahan penampilan Rokli, bisa tonton videonya di atas sini guys. Singkat cerita, Rokli sendiri pun ketika melawan Kimimaro juga mendapatkan bantuan, yaitu Gara, si pengendali pasir. Di saat Gara sedang melawan Kimimaro, di pertanggahan pertarungan, Kimimaro mengira Gara tak bisa menggunakan pasirnya, apabila tidak membawa gantung pasir, namun jawaban itu terbantahkan. Gara tetap bisa menggunakan pasir, yaitu dengan cara mengubah tanam menjadi pasir, sesuai apa yang dia inginkan. Diungkapkan oleh Rokli sendiri, Rokli sendiri pun kagum dengan Gara karena bisa menggunakan kekuatan tersebut. Dan menurutnya, julukan Gara si pengendali pasir bukan hanya sekedar buahnya saja, namun memang Gara adalah pengendali pasir yang hebat. Nah itulah guys jawabannya, ternyata Gara dapat menggunakan pasirnya, walaupun dirinya tanpa membawa gantung pasir yang selalu dibawanya. Jika teman-teman merasa puas dengan jawabannya, jangan lupa untuk like video ini, serta dukung terus channel ini bagi yang belum dukungnya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!